bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya angkirisika umjir dari kelas D32A akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Dewi Untari baik langsung saja ke bagian pertama ini ada pendahuluan batik ini batik adalah kain yang bergambar di mana pembuatannya secara khusus menuliskan atau menerakan malam pada kain kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kehasan batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik teknologi serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan dunia maaf warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity setiap tanggal 2 Oktober tahun 2009 untuk ini sendiri saya ikuti dari Wikipedia selanjutnya ada latar belakang untuk latar belakangnya didirikan usaha ini adalah di mana kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia merupakan negara tropis suhunya lumayan panas namun manusia atau warganya harus melakukan kegiatan yang sangat padat terutama bagi kaum ibu-ibu rumah tangga dalam hal ini kami menawarkan dasar atau pakaian rumahan yang tentunya nyaman dipakai dan perawatan ini juga mudah dan tidak menawet dan tahan luntur atau tidak luntur selain data kami juga menjual berbagai setelan yang mati dan juga kain-kain untuk diput menjadi baju atau apapun baik selanjutnya ini bisnis yang kami lakukan adalah bisnis jual beli tangan kedua di mana kami mengambil atau membeli dari distributor di Solo Jawa Tengah kemudian kami jual secara konvensional dan juga online untuk online sendiri kami masih menggunakan whatsapp facebook dan instagram belum belum merangkah ke sofi atau tokopedia seperti itu yang di karena dikarenakan masih kurang semuanya oke untuk cash flow nya sendiri atau arus khas dari kami yaitu penerimaan dari pelanggan sendiri itu berkisar sekitar 15 juta 500 ribu rupiah dan yang harus kami bayarkan atau modal sendiri yaitu sekitar 13 juta 75 ribu rupiah sehingga di akhirnya nanti atau dikala habis barang habis terjual akan mendapatkan otomatis besar 2 juta 425 ribu rupiah baik lanjut untuk rencana pendapatan modal dan planning keuntungan rencana pendapatan modalnya sendiri untuk sekarang usaha ini sudah tidak membutuhkan modal karena modalnya sendiri diambil dari keuntungan yang didapat atau hasil jualnya dan untuk pada saat mulai mendirikannya dahulu ini tidak melakukan sifat peminjaman ke pihak bank atau pihak manapun ini mengambil dari tabungan selanjutnya ada planning keuntungan setelah berjalannya sekitar 15 tahun kira-kira dalam setahun barang habis dalam waktu sekitar 1 sampai 3 minggu atau bahkan sebulan tergantung dengan jumlahnya barang dan musim kita dapatkan Rp2.420.000 namun itu tergantung dengan apa ya tergantung dengan jumlah pieces gaster atau pain yang terjual atau yang kami beli dari distributor dan kemudian kami jual pembalik untuk selanjutnya atau terakhir ini ada penutup demikian proposal ini saya presentasikan untuk selanjutnya semoga usaha ini dapat berkembang lebih besar dan kami akan bisa memperlebar atau memperbesar lingkup penasarannya mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan kalimat atau dalam perkataan selebihnya kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum 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 wabarakatuh selamat menikmati